Saya bicara dengan Kanit Deni di Polda, Bandung. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Polda, Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini, Kanit dari Polda, Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres, Polres, Sirebon. Nah yang menarik adalah hampir semua lapan orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada tiga orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. Tapi kemudian berubah. Kemudian berubah sesudah Paul Lim pakai kejaksaan mereka merubah BAP-nya. Nah itu satu, dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin lapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada tiga orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan mereka merubah BAP sehingga dibuga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga tiga orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamannya tidak jelas. Padahal itu harusnya di BAP itu ada. Jadi, kibauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres dipenjidikan di awal. Kalau lapan orang pelaku sudah menyatakan ada tiga orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah. Tidak mungkin itu karangan. Tidak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir pada saat dilimpahkan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa kita di Badan tiga orang ini. Yang kedua pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya boleh diceritakan enggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Saya pada saat itu enggak ada di lokasi. Tapi kebetulan tim saya yang bilang dan sebelum datangin saya datangin keluarga dulu ya. Menatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia menganggung polisi dari mana? Dia enggak bilang sih dari mana cuma dia bilang itu yang lain. Pake seragam atau pake apa? enggak pake baju bebas. Baju bebas? Dia bilang kenapa disetujungin bikin film? Harusnya jangan. Nanti bikin nama jelek polisi. Jadi, you enggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel, atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Iya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan. Saya bicara jujur. Memang 8 tahun itu. Waktu sampai 8 tahun sekarang, tiga image mana? Kabarnya seperti apa? Saya tidak bermaksud untuk menjelekan. Kalau yang datang ke lokasi sutik, timnya dibuka juga, agar dilarang juga untuk sutik. Berarti, ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas tiga orang ini terungkap. Jadi, himbawan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabal, agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap tiga tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini, yang menyatakan bahwa tiga orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Karena 8 orang, pelaku menyatakan ada tiga lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi merubahnya. Ada apa? Kita sebagai ahli hukum sudah tahu lah. Oh, sebagai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada ketelibatan tiga orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang. Jadi himbawan kami agar kasus ini, khususnya identitas tiga orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu, semuanya dana-dana ini di BAP ulang. Di BAP ulang untuk mengetahui tiga identitas ini. Tiga identitas yang DPO ini. Karena ini sangat menyentuh rasa keajilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi nggak? Ada yang mau diterangkan lagi? Ya, jadi intinya kalau saya bicara dari film, intinya kalau nggak ada film ini kan kasihan keluarga. Udah lapan tahun, kasus udah terkubur ya. Dan dengan adanya film ini, bisa digampingin oleh pengacara top, ya kan? Dan Bola Jabar juga ada beristirman kemarin. Semua dorongan dari Didi Zen, awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang. Jadi intinya ya, itulah. Semoga keluarga mendapatkan. Itu filmnya udah tayang ya? Lagi jang, lagi tayang. Di Jakarta kapan? Lagi main. Lagi main? Di Juskopan, disini ada yang yang cocok dari Asprigo untuk nonton? Lagi main. Yang Paju Merah? Iya. Udah 6 hari, Pak. Udah 6 hari ya? Oke. Jadi? Ampun 3 juta mungkin. Oke, namun demikian. Tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini, pengais keadilan ini. Bayangkan coba, mereka sendiri gak tahu kejadiannya. Mereka waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal. Yang mengatakan itu adalah oknum polisi. Padahal motornya gak rusak. Laptopnya gak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada satu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelaskan sebuah polisi dan otopsi dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan diambil-ambil di otopsi. Di otopsi ya? Iya. Oke, terus gimana-gimana? Coba. Jadi, waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan. Katanya di sini kenyataan di otopsi sesudah berapa lama meninggal? Di otopsi sembilan hari. Oh, bukan pengadilan. Oh, berapa? Yang memerintah ke siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi sembilan hari sudah meninggal? Oke. Kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya di otopsi benar bahwa memang adalah bukti pengadilan ada. Termasuk pemeriksaan juga ada. Oke. Sekarang silahkan bertanya. Dari mana? Pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya gak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami imbau lagi kepada Polda Jabar. Tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? hampir dalam semua tindak pidana yang DPO apalagi orang Indonesia dia selalu pulang ke keluarganya. Selalu membunuhi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kekecilan. waktu restoran kita hotman yang ditajur Bogor manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah-pindah-pindah-pindah dari hotel ke hotel sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya. Hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk saya gak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari dia bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitas yang kedua harusnya kan kalau memang sudah tahu keluarganya dipanggil agar ketahuan ya itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. tapi kalau siapa yang didepewakan gak tahu ya ini ini yang saran kami kepada Holda Jabar tolong agar BAP yang pertama dulu dimana waktu silapan pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku itu dikumpulkan semua. Dan juga berapa dulu di BAP ulang sebagai saksi mereka. Ya itu yang kedua apa tadi? Oke bukti rekaman itu jelas bukan bukti tapi itu hanya sekedar petunjuk bukan bukti satu ya hanya sekedar petunjuk tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban itu hanya bukti petunjuk ya gak bisa dipanggil sebagai buktian sah ya tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama yang ketiga Pak langkahnya adalah inilah langkah pertama nah ini sangat efektif ini ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media dan juga pertama saya baru 5 minit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik kita akan kawal terus kita akan surati terus kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Golden melaksanakan tugasnya secara profesional yang lain ya siapa dari otopsi itu dari pihak polisian atau pihak polisian atau pihak pengadilan saya ngerti laporannya memang ada perintah untuk otopsi 9 hari terus yang kedua jadi apakah dari Kolda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap tiga pelaku yang ini dalam masa bulan ini kemarin Kolda datang ke rumah sebenarnya sudah diusahakan sedang diupayakan lagi tapi tadi Kolda Jabar sudah dibutuhkan tiga DPO katanya identitas jasa kabut ya berarti masih dipertanyakan itu tadi makanya dalam berlalu ini kita menghibah agar Kolda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap tiga orang terhadap tiga orang sembilan hari itu kenapa sih baru sembilan hari meninggal baru ada adanya perintah untuk otopsi gitu terus hasilnya seperti apa sudah pasti adalah karena kurban terganiaya makanya jika sidang terbukti semuanya di hukum seumur hidup kecuali yang dibawa umur cuma 8 tahun yang itulah bukti bahwanya kebanganiaya itu sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal alasannya setelah sembilan hari di otopsi itu kenapa mereka gak tahu saya tahu detail itu orang ini kan orang biar orang-orang rakyat kebanyakan gak tahu apa detail itu itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jabar karena ternyata kasus ini langsung dirimpahkan 2016 ke Polda Jabar apakah dari hasil otopsi itu ditemukan ada bekas-bekas pemarkosa Anda tidak ada di sidang apa saja buktinya kamu tahu apakah ada sperman itu Anda tahu itu didengarkan di sidang di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi ditunggu bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma datang ke rumah katanya jangan jangan direjutkan syutingnya kita terima kasih di sini sampai setelah filmnya lain almarhum fida sama almarhum hegi 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 berteman atau pacaran pacaran mau pacaran oke adekah dari pelaki ini yang cemburu atau cindanya ditolak atau apa yang ngomong itu siapa oh tapi ini emang dari laporan pelaku ini gak pernah yuk dengar apakah dekat sama sama adek kamu gak tau yang suka yang mana gak tau yang ditasak gak tau juga bang akan menghadirkan keluarga Eigi itu gak sih bang selama ini kan yang pihak temennya Vina itu kan gak pernah keluarganya dihadirkan ini kan baru pertama kali karena ini baru pertama kali aku pun mulai ikut ini karena udah gak tahan setiap malam ada jugaan netizen tanggung saya ini punya saya bunyi terus ya bunyi terus sebuah kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok ternyata pina meluru akhirnya itu itu saya itu setiap malam itu harus disarik kalau gak disarik dan juru di Indonesia aku benar-benar itu datang yang termasuk yang sedia ini punya sama team saya itu belum mengenai Vina-Vina aku sendiri gak tau gak susah buku raja langsung saya suruh tim dan dia riset akhirnya baru mulailah tertarik ternyata menarik semoga ya cuman